Halo selamat datang di channel saya, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu isu yang sering menjadi perhatian banyak orang yaitu gaji guru di Indonesia. Apakah Anda tahu bahwa gaji guru di Indonesia termasuk salah satu yang terendah di dunia? Menurut data dari OECD, rata-rata gaji guru di Indonesia hanya sekitar 20% dari rata-rata gaji di negara-negara anggota OECD Bahkan gaji guru di Indonesia juga lebih rendah dari beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi gaji guru di Indonesia? Dan apa dampaknya bagi kualitas pendidikan di Indonesia? Mari kita simak penjelasannya dalam video kali ini Faktor pertama yang mempengaruhi gaji guru di Indonesia adalah anggaran pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20% dari APBN untuk pendidikan Namun dalam kenyataannya anggaran pendidikan sering tidak mencapai target tersebut Pada tahun 2020, misalnya, anggaran pendidikan hanya sebesar 17,7% dari APBN Akibatnya, alokasi untuk gaji guru pun menjadi terbatas Selain itu, anggaran pendidikan juga tidak merata antara daerah-daerah di Indonesia Ada beberapa daerah yang memiliki anggaran pendidikan yang lebih besar daripada daerah lainnya Hal ini menyebabkan perbedaan gaji guru antara daerah-daerah di Indonesia Faktor kedua yang mempengaruhi gaji guru di Indonesia adalah kualifikasi dan kompetensi guru Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana atau diploma 4 dan sertifikat pendidik Selain itu, guru juga harus memiliki kompetensi pendagogik, profesional, keperibadian, dan sosial Namun dalam kenyataannya, masih banyak guru yang belum memenuhi persyaratan tersebut Menurut data dari Kemendikbud pada tahun 2019, hanya sekitar 68% dari total 3 juta guru yang memiliki sertifikat pendidik Sementara itu, menurut data dari BPS pada tahun 2018, hanya sekitar 57% dari total 2,7 juta guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 Hal ini bertampak pada gaji guru yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi mereka Faktor ketiga yang mempengaruhi gaji guru di Indonesia adalah sistem penggajian guru Saat ini, sistem penggajian guru di Indonesia masih menggunakan sistem petunjangan profesional guru atau TPG TPG adalah tambahan penghasilan bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik Dan telah melaksanakan tugas profesionalnya sesuai dengan standar nasional pendidikan Besarnya TPG adalah sebesar 1 kali gaji pokok guru Namun, sistem TPG ini dinilai kurang adil dan efektif karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain Seperti kinerja, beban kerja, lokasi tugas, dan kebutuhan hidup guru Selain itu, sistem TPG juga seringkali mengalami keterlambatan pembayaran dan penyaluran yang tidak tepat sasaran Nah, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi gaji guru di Indonesia Gaji guru yang rendah tentu saja bertambah negatif bagi kualitas pendidikan di Indonesia Guru yang kurang sejahtera akan sulit memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi siswa Guru yang kurang termotivasi akan sulit untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya Guru yang kurang dihargai akan sulit untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dan peningkatan gaji guru di Indonesia Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah Menyesuaikan anggaran pendidikan dengan kebutuhan dan prioritas pendidikan nasional Mendorong guru untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mereka melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas Merubah sistem penggajian guru menjadi sistem yang lebih adil, efektif, dan transparan Yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti kinerja, beban kerja, lokasi tugas, dan kebutuhan hidup guru Memberikan penghargaan dan insentif bagi guru yang berprestasi dan berdedikasi tinggi Demikianlah penjelasan tentang mengapa gaji guru di Indonesia rendah Semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi yang berguna bagi Anda Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini